Intro Turnamen futsal terbesar di benua Asia, AFC Futsal Cup 2022 rampung digelar pada hari Minggu, tanggal 9 bulan Oktober lalu. Berlangsung di saat Al-Abdullahol, Kuwait, tim nasional futsal Jepang sukses keluar sebagai juara, usai mengalahkan Iran 3-2, di partai final. Sementara itu, tim nas futsal Indonesia yang turut berlaga di Kuwait, berhasil mencetak pencapaian baru, lolos ke babak perempat final untuk pertama kali dalam sejarah, meski harus takluk secara dramatis di tangan Jepang. Berikut adalah 5 fakta menarik dari AFC Futsal Cup Kuwait 2022 yang telah dirangkum. Perjalanan manis Jepang atas Iran Laga Pamungkas AFC Futsal Cup 2022 antara Jepang melawan Iran, merupakan partai ulangan final 4 tahun sebelumnya 2018. Bedanya, waktu itu Iran yang sukses membawa pulang trofi dan medali emas dari Taiwan tuan rumah AFC Futsal 2018, usai mempercundangi Jepang 4-0. Oleh karena itu, hasil dramatis dengan skor akhir 3-2, bagi Jepang kali ini merupakan ajang balas dendam manis bagi anak Asokogure Kenichiro, yang sekaligus menggenapi capaian Jepang di AFC Futsal Cup, menjadi 4 gelar juara yaitu pada 2006, 2014, 2016, dan 2022. 16 kali digelar, hanya 2 tim juara. AFC Futsal Cup Kuwait 2022, merupakan penyelenggaraan turnamen futsal terbesar di, Benua Kuning, yang ke-16, karena AFC Futsal Cup di Turkmenistan 2020 lalu batal akibat pandemi Covid-19. Kendati demikian, sejak pertama dilangsungkan pada tahun 1999 silam, baru ada 2 negara yang bisa keluar sebagai juara. Pemilik gelar juara AFC Futsal terbanyak adalah runner-up tahun ini, Iran, yang memoleksi 12 gelar juara. Sedangkan satu negara lain yang sukses mengikuti jejak Iran adalah Jepang, yang saat ini menorehkan 4 gelar juara. Kedua negara tersebut merupakan raja dan ratu di Asia. Iran menempati ranking teratas di AFC, sementara Jepang berada di posisi runner-up. Keikut sertaan bersejarah timnas Indonesia, AFC Futsal Cup Kuwait 2022 bukan cuma soal Iran dan Jepang yang melanjutkan dominasi mereka di Asia. Sebab kali ini, timnas Indonesia juga berhasil tampil gemilang dan mencuri perhatian. Pada keikut sertaannya yang ke-10, tim Garuda berhasil mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lebih dari itu, Indonesia yang sekarang ditukangi Mohamad Hashem Zadek Iran juga tampil menjanjikan, dan kalah terhormat dari Jepang di perempat final AFC Futsal Cup Kuwait 2022. Momentum masa depan cerah Garuda, Indonesia menutup perjalanan di AFC Futsal Cup Kuwait 2022 dengan membanggakan. Walaupun kalah 2-3 dari Jepang di perempat final, skuad Garuda, yang berisikan pemain-pemain muda potensial, justru sukses mengimbangi Jepang. Bahkan, Indonesia hampir berbalik unggul, jika saja Shao Kisou tidak melakukan tindakan fair play di menit-menit krusial, terlebih lagi jika gol Dewa Rizky Amandar tidak disebut wasit sudah melewati detik terakhir pertandingan. Meski gagal, M, Iqbal dan kolega tetap layak diberikan apresiasi tertinggi. Sebab, tampil motot dan percaya diri menghadapi para raksasa futsal Asia seperti Jepang juga Iran di laga pembuka fase grup, merupakan bekal berharga bagi masa depan futsal Indonesia, yang selayaknya lebih cerah dari masa sebelumnya. Sang juru taktik, Mohamad Hashem Zadeh bahkan percaya, kalau Indonesia mampu mencapai target yang lebih baik pada AFC Futsal Cup 2024 mendatang, sekaligus mematok target yang lebih tinggi, lolos ke Piala Dunia Futsal tahun 2024. Berikut rangking futsal FIFA Zona Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!